Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Akan menerapkan kebijakan baru untuk menutup aplikasi Yang belum mendaftarkan penyelenggara sistem elektronik atau PSE Akibatnya sejumlah aplikasi terancam diblokir dari Indonesia Apa saja ya? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Penyelenggara sistem elektronik Kominfo atau PSE Kominfo Merupakan setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan Mengelola dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri Maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain Kominfo mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik atau penyelenggara aplikasi Untuk mendaftarkan diri sebelum 20 Juli 2022 Adanya PSE ini bertujuan agar sistem yang ada di Indonesia dapat terkoordinasi Tak hanya itu, aturan ini juga bisa menjadi alat membantu mengedukasi masyarakat Dalam menggunakan ruang digital yang produktif, kreatif, dan positif Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Platt memastikan bahwa Kominfo tidak akan langsung menutup aplikasi Yang belum mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, yakni 20 Juli Namun, mereka yang belum mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi administrasi Ada pun aplikasi yang terancam ditutup karena belum mendaftarkan diri hingga 19 Juli ini Yaitu WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, Telegram, Twitter, Zoom, Youtube, hingga Google Terima kasih telah menonton!